selamat malam kita berjumpa lagi dalam ajaran reality show kali ini kita akan membedah ini saya tidak tahu namanya apa dan jelas ini seperti sebuah gundukan tanah yang terjadi secara alami dan melekat di sebuah pohon kayu dan tiba-tiba kami heran di dalamnya ini banyak sekali belatung-belatung nah ini sepertinya let-let belatung yang bersarang di sini tetapi ini sepertinya ada indukannya seperti lebah ini lebah ini adalah lebah Anda boleh lihat tuh di dalam situ tuh seperti yang bawah itu itu nah itu belatung-belatungnya itu ini belatung-belatung ini akan kami punggung satu persatu dan kami akan bawa ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut jenis belatung apa yang ada di dalam ini berbahaya atau tidak berbahaya atau tidak bagi kesehatan manusia ya ini coba lihat yang saya sudah kumpulkan ini ini adalah contoh-contoh belatung-belatung yang kami dapatkan di dalam ini sarang ini nah sarang ini ini kira-kira terjadi atas fenomena alam yang saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa yang jelas di dalamnya ini sungguh banyak belatung ini kalau Anda tidak kuat Anda jangan coba-coba untuk melihatnya ini belatung ini besar-besar sekali bayangkan kalau sebanyak ini ada di dalam tubuh kita setidak bisa jelaskan secara medis maupun secara medik apa yang akan terjadi dengan tubuh Anda ya tapi kita akan coba bongkar menurut orang-orang dari paranormal biasanya di dalam ini ada besi kuning Anda tahu besi kuning besi kuning itu adalah sejenis tembaga yang konon ceritanya ada semacam kekuatan gaib di dalamnya ya kita lanjut untuk membedahnya lebih dalam ini teman saya namanya santung stoko ya ahli dalam menjinakkan binatang-binatang yang menggila seperti ini dan saya adalah headset motor apabila barang ini tidak dinyatakan aman oleh dia ini apa ini semacam kumbang kumbang kanak ini kita akan ambil kantornya dan kita akan tes di laboratorium kita kembang ya pohon tuh sudah diperlentakan aku akan menggalinya secara pelan-pelan membedahnya ya terus rumah kita pendekat kita tidak pernah berburu-buru ini ada tiga partisi satu dua tiga partisi kalau di sebuah mobilisasi itu partisi itu anda mungkin tidak paham daripada saya partisi itu apa itu adalah sekat-sekat antar ruangan yang dipakai untuk menimpan sebuah data di sini seperti yang anda katakan ini semacam yaitu situasi program kita akan menginjauh kita akan menginjauh kita akan menginjauh karena di atas ini merupakan tena ini kita akan menginjauh kita akan menginjauh kita akan menginjauh kita akan menginjauh kita akan menyiapkan kita akan menginjauh ke r rp kita akan mengembangai Terima kasih Terima kasih